musik 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 hey what's good internet? selamat datang kembali di statement fitness vlog ini adalah cutting day 2 full body workout programming sekarang gue lagi warm up dulu dengan treadmill karena hari ini gue ke gymnya sama bubu jadi kalo sama bubu itu kita harus naik mobil kemana-mana jadi gue akhirnya walk the treadmill selama 15 menit sekarang baru 5 menit sambil kita minum pre-workout gue belajar tuh kalo minum pre-workout you don't chug it all at once karena nanti rasanya jadi kayak bener-bener exploding gitu dan muka lu bener-bener kesemutan gue sih personally kayak gitu jadi gue lebih kayak sambil jalan kaki minum pelan-pelan karena begitu udah mulai naik baru kita nge-pump alright let's talk a little bit about today's workout yang pertama itu ada wide grip pull up disini gue pake mesin buat bantu gue naik ke atas karena sekarang kalo pull up biasa gue cuma dapet 3 reps bro i'm too fat tapi ini gue pake beban yang dimana gue bisa kayak 5-10 reps dengan intensitas yang masih oke lah nah hari ini full body workout juga back focus jadi kita bakal liat nanti ada 2 back workout lagi yang gue masukin di hari ini kemudian kedua untuk chestnya gue pake chest machine dorong lulus ke depan aja sampai gue seperti yang gue bilang di video kemarin gue lebih suka pake mesin kayak gini karena overloadingnya gampang next up buat shoulder nya gue main pake ini nih apa pake dumbbell jadi dumbbell shoulder press ga terlalu berat pake beban yang masih bisa gue kontrol untuk 10 reps ini gue pake 26 kg sorry anglenya jelek karena di fitness first tuh kayak gue ga boleh ngerekam yang ada orang lainnya gitu loh so kinda hard to find the angle dan kemudian ini back workout yang kedua gue pake mesin juga free weights ini apa sih namanya latihannya pokoknya back pull gitu kan buat ngelatih back tengah disini gue pake alat yang ini karena bisa sebelah-sebelah menariknya and then cable row 4 set gue lakuin ini 10 reps buat ngincer hypertrophy aja buat ngerasain pump nya lebih terus selanjutnya main tangan ya standart tricep pull down sama main bicep nya disini cable bicep gue juga ga tau ini namanya apa ini berapa kilo itu? 15 kg 50 kg 50 kg gak latihan latihan gue ntar malem sama kamu ha? hehehe dan sekarang udah malem gue habis aktivitas tadi seharian kalori yang gue makan hari ini sekitar 1800 ada variable yang gue agak susah ngitungnya karena tadi gue di what's good coffee coffee shop gue gue lagi testing menu baru ya ga terlalu banyak sih minumnya tapi gue asumsikan itu 300 kalorian lah dan untuk sekarang gue lagi nambah bakar kalori pake sepeda statis kayak gini 30 menit low intensity karena tadi gue ga sempet jalan pulang dan pergi ke gymnya karena gue sama bubu naik mobil terus sekarang gue tambahin santai aja 30 menit low intensity oke so now let's read some comments from yesterday's video ngap lu full body workout tiap hari rest day nya kapan? mempengaruhi pertumbuhan otot gak? kalo gitu thanks oke so gue full workout tiap hari karena i don't feel the pump as much kalo gue bener-bener fokus gitu kayak misalnya chest senen selasa back kayak gitu-gitu tuh gue gak terlalu ngerasain pumpnya dan agak boring sih makanya gue lakuin full body tapi ada fokusnya kayak chest fokus kemarin hari ini back fokus besok shoulder fokus gue lebih seneng nge-stimulasi semua otot setiap harinya gitu loh semua bagian tubuh dan untuk rest day nya paling 1 minggu kayak gue 5 hari lah full workout kayak gini dan 1 minggu nya itu active recovery lah kayak jalan kaki atau ngelakuin apa main sama anak jadi kayak gitu yang paling penting sih sebenernya volumenya pas intensitasnya dapet jangan terlalu berat juga supaya besoknya masih bisa train proper dan jangan lupa tidur itu juga penting banget ngap mau tanya kalo feb itu mengandung gula dan bikin gemuk gak gue pernah jawab ini udah sebelumnya feb itu dia gulanya beda jadi gak kalori yang masuk juga gak seberapa karena itu kan sebenernya lu inhale kan ini udah gue sempet tes juga dia gak mempengaruhi intake lu paling ini dia mempengaruhinya lebih ke kesehatan aja sih i don't know but your neck looks pretty thin for your big body kinda weird i know bro fuck my life jadi genetik leher gue tuh jelek banget ya gak tau kenapa udah traps gue kecil leher gue juga kecil jadi kayaknya besok gue mau coba mulai inkorporasikan isolated neck training so that's it for today's fit vlog thank you semuanya yang nonton dan ini udah 2 hari berturut-turut nih statement prot udah kayak tv ada acara tayang yang berbeda-beda gue akan coba upload 2 video setiap hari kayak jam 12 siang sama jam 5 sore thank you buat ngapapan yang udah ngasih saran ini i'm really enjoying it so far mudah-mudahan aja gue kuat ngeditnya dan laptop gue juga masih kuat untuk ngedit video 2 sehari sampe gue bisa beli yang baru thank you semua yang udah nonton like share subscribe dan sampe jumpa di video besok